iya 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 sempat Indonesia 4 Lolita Indonesia 4 Lolita GG jadi AKB Oke ini draft dari kedua tim untuk match yang kedua bisa dilihat juga walaupun tadi ya sempat dibahas juga sama Arashi kurang CC mungkin CC nya bakal mengandalkan dari Selena atau dari stunnya Brody tapi jaraknya kayak close range bakasilo net makasih loh bener-bener itu nya Brody ampun net kan kurutkan terus itu kan jadi tempel esmeral juga busingnya makasih tapi aja dia ini dia match yang kedua kita akan langsung melihat apakah dari anak-anak BTK yang katanya ini tim yang lagi kuat-kuatnya ini atau justru malah Navi yang akan memberikan kejutan di match yang kedua dan langsung seperti tadi game pertama tadi ada ikan paus atau gaming paus ya sabar kalem atuh akang kalem atuh akang ya tapi ya bener sih CC powernya less banget gak sih Arashi kayak kita cuma ada Selena untuk genging power and then mereka mereka memang punya immobilize punya slow effect tapi nggak punya stun impact yang bener-bener besar banget gitu loh walaupun ya kita tahu poveus emang kelemahannya slow effect terus esmeralda juga kena slow effect pasti kocar kacir ya kan ketar-ketir yusun-shin punya tracer otomatis ya dia bakal lepas lah dari reward manipulation atau bahkan dengan nge-imune si abysel arrow nya itu lele nya itu dan bahkan abysel arrow nya sendiri aja bisa ditahan pakai Guardian bulwark itu shield dari Lolita Iya jadi mikirnya sebenarnya niat tuh ngeblok apa aja gitu kan dari sisi Navi apa yang mereka ngerasa saking parahnya harus banget di blok gitu pakai bulwark yang Lolita itu itu yang penting tuh Lolita mengajarkan kita untuk ngeblok sesuatu yang tidak kita perlukan maksudnya apa itu di blok kan serangan-serangannya sawo bener sih terus kayak Lil mungkin nanti akan ditahan gitu di blok gitu sama oke iya fokus ke blok ya gue kira fokus nggak melindungi dari itu melindungi diri dan teman-teman kita agar tidak terkena serangan-serangan tersebut dan inilah dia fun fact video nagib adalah satu-satunya roster Navi yang bukan dari unique this fold ini dia jadi ini ada satu pemain baru nih dari nagib dan sini tuh jadi midlinen ya dan dengan Yif sebenarnya ya api yang bisa cukup banyak jadi harus eksekusinya sih menarik sih kalau untuk sekarang yang early game stage yang cukup pasif dari kedua belah tim bahkan dari abyssal rownya dan trapnya belum lumayan banyak nih ditaruh di beberapa titik short juga udah level 2 kali ini stun impactnya bakal cukup mematikan dan bahkan lagi-lagi slow effect dari satu Yif ini akan terganggu untuk rotasi dari BTK setiap kali terkena void crystal ya seneng bahkan kayaknya pergerakan dari Esmeralda justru di zoning-zoning sama Lil ya yang menggunakan Brody walaupun dia juga pakai marksman disana untuk emblemnya berhasil diambil nggak enggak ternyata diambil sama rep dari sawo walaupun dikit lagi tadi ya lagi sebenarnya hampir sih satu hit lagi bahkan DPS dari apa ya retributionnya aja nggak membantu mobile zain untuk mendapatkan satu dari gold buff walaupun masih little ya dan untuk sekarang fight chicken ini perlahan-lahan emang benar-benar coba untuk memainkan secepat mungkin dapetin level empat dan kayaknya dia bakal set up ke arah turtel karena tidak ada healer otomatis untuk sekarang mereka akan fight di area turtelnya pada air strike dua hit begitu saja it's Oke mungkin untuk sekarang tapi defender sudah mulai hadir dan bahkan mencoba untuk membuka set up formation dari BTK nagypunan level 4 reward manipulationnya mana masih ditahan terlebih dahulu belum ada void kristal nya juga dilontari berhasil maka defendernya dengan satu perintah kristal di cancel the turtle jadi itu retake oleh sunset lover tapi defender terkena fans up fixkop kali 6 dengan hilang cepatnya versi berdiamankan yes 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 baik banget tadi yang dilakukan oleh seorang nagypunan langsung disusul juga oleh teman-teman bahkan defendernya yang menjadi pembuyar posisi dari anak-anak BTK dipukul mundur semuanya walaupun di start sama anak BTK tapi tampaknya dari Nafi yang langsung mengamankan turtle pertama tapi ya mereka juga tadi kita lihat dari pergerakan anak-anak Nafi dan juga BTK bahkan menurut aku pribadi ketika dari Zia nya entah kenapa aku merasa kayak kecepetan sih untuk fighter ice ray karena dia pengen ngincer ke satu orang ke sawo nya tapi sawo nya juga nggak mati gitu loh dan nggak ada yang untuk terpukul mundur ya bener-bener kayak cuma satu orang doang dan oke it's oke tidak ada yang melihat belum ada yang connect dari arrow seorang selena dan bahkan harus pulang karena no mana cabu-cabu-cabu tapi aku notice dari tadi ya sunset lover versus Mobazine ini ada dua perbedaan level yang sangat signifikan dan bahkan menurut aku nggak bisa kalau misalkan terus-terusan kayak gini Arashi pastinya dia udah mulai kalah satu level dan dari segi farming pun itemnya masih kurang nggak terlalu gimana ya tapi emang dari segi XP dia bisa lebih dapat keunggulan dan pasti di asasin kalau mereka dapat keunggulan sedikit pun bisa jadi masalah yang besar apalagi kalau udah mulai snowballing dengan bantuan Cloud Control kayak abysel arrow dan juga set up dari gifnya ya jadi kita harus lihat nih kombo dari tadi tuh orangnya kena slow terus langsung kena abysel arrow gitu kan itu nanti mid game ini bakal bisa agak bahaya sih buat CC BTK yes ini bener-bener menurut aku pribadi kalau sawo nya lebih ngerus seperti yang baru saja dibilang mau dimasukkan tidak tidak ternyata masih santai ini early game nya si Navi bakal lebih enak karena ero-erownya plus ada asasin juga yang sudah unggul lebih dari dua level tadi sempat dari slotnya bahkan tertelai sudah mulai kebuka belum ada demonic force dan bahkan langsung ada free strike fight chicken tidak mau menggunakan demonic force-nya masih menahan dan memukul mundur dari slotnya bener-bener low HP bang tapi lihat lagi dan lagi nagib ketika real world revolution selalu dikensel dan bahkan difender menjadi frontlinernya langsung masuk ke arah depan dan setelah tidak konek masih mencoba untuk mengincet karena fight chicken tapi tidak bisa karena masih ada satu cyclone eye yang diamankan oleh serak fight chicken ya entah kenapa ya fight chicken ini terlalu cepat ketika tadi dia menggunakan satu flameshot dan bahkan dari demonic force-nya jadi ketika sunset lover udah nggak ada dash-nya sama sekali flameshot-nya juga nggak ngedorong si sunset lover malah dia yang bisa dibilang kehilangan satu old yang mahal banget dari demonic force dan fight chicken dia harus mundur sekarang juga dia harus lepas karena kalau misalkan dia maksa ini akan kehilangan satu tunet pesatnya roh itu masih di rugi banget arasi ya pastinya gitu sih emang beteka udah tahu itu bakal nggak bisa ditolong jadi mereka bikin ke-kemid lain tapi disini sawo dari situ dan reward manipulation pun dipakai untuk mencoba mendapatkan sesuatu nih kb oh langsung saja di cover ponsel hati-hati masih ada traceless ya nggak sih masih sabut bergerak belakang dan bahkan mobilezone what dia memilih untuk recall dan tampaknya tetap diicar di retry 3 2 1 untung aja masih dari jen dan kali ini lilnya sendirian soalnya memori tidak menyelamatkan nyawanya Victor malah mendapatkan satu poin killnya dengan frost mount shield yang sangat amat tipis ini dia satu momen dimana mobilezone emang bisa menyelamatkan nyawanya tapi menurut aku ya untuk beberapa temannya tuh harus dipikirin juga jangan sampai oke traceless nyamatin seorang ngisiunshin tapi entah kenapa temen-temennya nggak bakal bisa dengan bebasnya gitu loh keluar dari manipulation Oke ini dia untuk menit-menit awal dan bahkan kita lihat juga dari goldnya masih jelas direngguli oleh anak-anak nafi bahkan dari junglernya justru mobilezain ya bener-bener ini keganggu banget dan bahkan dia tidak se-free dari Lancelot ya bisa dilihat dari mapnya dan bahkan dilihat dari levelnya dari mobilezain yang mencoba untuk berotasi masih level di delapan ya dan bahkan kita lihat juga menuju untuk tertelan ketiga walaupun sudah mulai di zoning mulai ke arah bawah mencoba untuk sama-sama farming di arah jungle belum adanya teamfight masih record-record aja dari kedua tim dan mulai berkumpul empat orang di arah tertelnya belum ada arrow sudah terbuka juga visionnya dengan menangkutan shoker masih sama-sama menahan dan bahkan kita lihat disini udah mau level 11 ini 10 setengah ini resultnya udah free banget sih B ini iya makanya yang kayak tadi udah aku mention bahwa sunset lovernya farming sedemikian rupa walaupun KDA nya 0-0-0 ya tapi dia mendapatkan banyak banget objeknya 4-0-4 kali ini set up teamfightnya bahkan melawan 5 mungkin sekaligus karena victornya udah bener-bener ngezoning out banget dan kehilangan turret di semua ini dari sidelainnya ditukarkan mungkin dengan mobilezain yang mengamankan satu turtle bakal jadi worth it kali ini untuk teman-teman nafi karena lihat dari golpnya bahkan mereka leading seribu dan defender out of nowhere dia masih split di arah top lane wow ini mengingatkan kordet sama game pertama ketika focus car atau namping kita sih di pacarnya connect oh oh pacarnya kedua ton rose ratinya mana tidak digunakan dan bahkan sunset lover one more hit mencoba untuk maju lagi ternyata tidak bisa terima kasih ya yang berhasil nge-bait dan langsung di cover oleh mobazon dipaksa untuk teamfight tapi eronya kode karena victornya dan bakal dapat oleh starmoon karena defender walaupun masih ada vengeance tapi mobazon masih mencoba untuk didapetin 1 point killnya dan langsung didapatkan ke arah seorang defender dan bakal nagib yang juga masih bisa survive dari mid lane oh tapi kali ini lilnya dipaksa lagi stress loss again and again bahkan nggak nyampe itu range-nya dari ton apart memory karena lilnya udah nggak punya ton apart memory all nowhere dia join the teamfight ngeluarin flicker tapi nggak punya ultimate dan baru ada dari lilnya wow itu tami itu timingnya pas banget gila udah flicker nge-start tapi tampaknya di sana eronya connect dan lagi-lagi di arah tengahnya sawonya yang nge-scure kill ke arah seorang zia parsia yang harus menjaga jaraknya nanti itu teamfight berikutnya dan bakal di sini sendirian mid lane-nya terkenal lagi eronya melakukan lagi peharusnya tumbang di sana dan memori dan berhasil mendapatkan seorang shark dan bahkan ada satu Guardian Bullwock yang menahan dari segi eronya tadi yes connect begitu aja dan bahkan tidak kena ke arah shark atau bahkan mau bazen tapi kali ini roh dilontarkan victor juga harus lebih berhati-hati walaupun dia mendapatkan turret dari bagian bottom lane tapi kali ini lumayan imbang dan dari kedua tim emang powernya itu ada diturut bagian mid lane entah dari parsia atau bahkan yuknya agar power kendali dari segi teamfight di bagian river itu lebih mudah untuk si high ground defender ini artileri hero kita ada farsha dan juga Yif emang dua misi ini saingan banget ya pasti kalau di teamfight jadi kita harus ngeliat nih kasih sepertinya sih nabi tuh lagi mencari kesempatan buat cari sesuatu yang lebih dulu itu sebelum fighter mulai yes dan tak pakai arrow nya sudah mulai connect terus-menerus di mid game volisar moon berhasil dihintai dengan menurutkan terus hanya bangsa sekali saja tidak mau langsung ke arah lolitanya Lord sudah mulai muncul di menit 945 dan bahkan kita lihat juga dari sunset lover sudah diconcealed dan bahkan lil hati-hati sudah mulai diincar di arah bottom lane ini ya di stand dan bahkan tidak ada flikir lagi langsung di ulti tapi tetap pakai diamannya oleh Victor oh my god sunset lover terlihat ngeflank dari arah belakang dan langsung terbakar begitu saja Victor masih bisa survive dan bahkan masih ada satu orang lagi yang mulai muncul di arah bottom lainnya tapi dari midnya dari Mombazain tidak berhasil mendapatkan turret pertama dan Lordnya masih belum ada yang menyentuh ya satu tukar satu kali ini lil didukarkan oleh shark dan bahkan dari segi gold leadingnya emang enggak terlalu jauh sih dari tadi emang gapnya 1k 1k nempel banget tapi BTK perlahan-lahan dengan poin kill dan trade yang mereka dapatkan lihat di Instagram lainnya mereka bener-bener dapetin banyak banget poin yang cukup mahalnya rahasia ya penduduk sekarang dari udah dikomit banget ya sama BTK tapi karena itulah ada follow-up yang bagus banget dari sunset lover dan mereka hampir menyakamankan dua kill tapi di sini mereka terpaksa mundur dan dari segi kontrol sih mereka punya trap ya dari selena sawo bisa mencari kontrol lebih dan stand itu masih lebih berbahaya jadi BTK agak kesulitan sih kalau mereka mau mencari kontrol yang dari awal jadi mereka terpaksa terus menggunakan mountain shocker atau favorite extract buat mencari info lebih lunis sebelum kayak sebelum fightnya mulai informasi sebelum fight dan bahkan itemisasi nya udah cukup unik ya ada satu pergerakan dari Athena shield dan lihat kali ini lil nya bener-bener mengusir pergerakan dari sharknya Flicker juga sudah digunakan Zia dan airstrike juga sudah keluar dan bahkan ada mountain shaker untuk memastikan formasi dari temen-temen nafi dan kali ini lihat bagaimana BTK mereka langsung melakukan set-up roh konek karena tidak ada purify karena langsung ada diwapabilisian hilang dengan sawo efek dari club of destiny dan Nagit juga ditukarkan begitu tapi ternyata lil juga harus hilang mau bazen banget dikejar karena depan sunset lover terkena slow effect dan bahkan tertangkap oleh Victor dengan falling star moon nya harus kehilangan tiga memba dari nafi masih mau lebih defender dan mencobor mundur dengan satu molten side yang ia miliki tapi ternyata kali ini satu dikarenkan tiga tidak adil untuk teman-teman nafi yes walaupun masih di bawah menit 12 sampai ke Lord harus di amankan dengan mudah oleh anak-anak BTK dan ini dia yang terjadi ketika team fight barusan dan bahkan early game dipegang sama nafi tapi tak pakai sekarang BTK sudah mulai mengembalikan keadaan tempo permainan justru sekarang di anak-anak BTK lihat pemain dari anak-anak BTK ini dia tapi sebelum itu juga kita akan mengingatkan buat teman-teman yang sembari menonton buat kalian Ayo kita salah-salah dukung Indo Pride sambil jajan makanan minuman di Grab food karena ada kode promo m3x grab langsung saya diskonnya sampai 70% gede-gede kayak perutnya kami Enggak deh udah kurusan hehehe udah kurusan udah kurusan udah kurusan udah kurusan udah kurusan udah kurusan maksud gua oh tapi berbakan air strike Oh nagibnya tertarik begitu saja oleh asal saya di depan sarbakan ada satu nomor belas konik ada dua dan tidak bisa dipolong apa lagi dan lagi lilin harus tumbang mau bazen memakan mendapatkan double kill yang mahal lihat bagaimana falling starmoon langsung di zoning out begitu saja lima member dari BTK mereka mau nabrak dengan bebasnya tersisa sahur dan sunset lover tidak ada lagi sisi power yang cukup kali ini bahkan lihat tidak bisa ngapa-ngapain lagi dan bahkan jadi game milik BTK Wow 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 12 menit pertandingan sudah berjalan dan bahkan BTK memutihkan walau berlige mereka kesulitan isu Sydney ya bener-bener baru out form sekali tapi mereka langsung saja dalam satu serangan diarah Lord fit dan langsung di-end begitu saja di waktu yang sangat amat cepat BTK ini sih bener-bener definisi mereka gila ini sabar banget cari timing walaupun emang dari beberapa teamfight awal mereka kalah tapi mereka percaya dalam satu serangan tadi